Intro Guys, lagi bahas tepung dan karbohidrat tinggi nih Makan tepung-tepungan pasti tinggi karbo Tapi, makanan tinggi karbo apakah selalu mengandung tepung? Come on, gak usah bingung guys Semua ada jawabannya Karena kamu, ditau gak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu Intro Tepung emang gak bisa dipisahkan dari kegiatan ngunyah sehari-hari Even kamu makan nasi pun, itu sudah mengandung tepung guys Tau gak sih, negara kita, Indonesia, masuk dalam jajaran ranking teratas Sebagai negara dengan tingkat konsumsi nasi tertinggi Ada sekitar 37,4 juta penduduk yang makan nasi tiap harinya By the way, kenapa ya nasi bisa secandu itu? Sampai ada istilah, belum kenyang kalau belum makan nasi Jawabannya, karena nasi mengandung indeks glikemik yang cukup tinggi guys Makanan dengan indeks glikemik tinggi mengandung karbohidrat yang diproses secara cepat oleh tubuh Sehingga, menyebabkan kadar gula darah meningkat dengan cepat juga Hal ini, karena karbohidrat tertentu memang lebih mudah dan lebih cepat dicernang menjadi gula yang digunakan tubuh sebagai sumber energi Gula ini bikin respon ketagihan dalam otak Makanya, nasi seakan-akan jadi menu wajib yang tak tergantikan Sebelas dua belas nih sama tepung Gimana enggak, makan nasi, lauknya ayam goreng tepung Mie tumis plus bawang jagung Lengkap sudah double karbonya Biar bahasan tepung versus karbonya makin yahut Ada nih guys, kuliner viral yang lagi digantungi anak muda sukabumi Yap, kulit Duh, kalau disuguhin ginian mah, gimana bisa nolak coba Nasi panas ditambah kulit ayam Dipakein topping paru, empal, telur, ayam, kol goreng, serundeng, dan sambal Dan jamin, perut dan lidah bakal bergejolak Karbo dan gula, gimana entar deh Yang penting, dietnya besok aja Proses pembuatan kulit kriuk ini juga gampang kok Marinasi kulit ayam sekitar 15 menitan Menggunakan bumbu rempah rahasia perusahaan Lanjut ya Kulit yang udah dibumbuin, kemudian diberi tepung Lapisi dengan tepung beras, lalu digoreng deh FYI, nyari kulit yang sesuai kriteria tuh ternyata gak gampang loh Karena harus yang tanpa lemak dan benar-benar tipis Biar pas digoreng, jadi kriuk-kriuk gitu Biasanya, supplier kulit berasal dari sukabumi sendiri Tapi, kalau permintaan lagi tinggi Gak jarang pedagang nasi kulit ambil barang ke Jakarta Padahal, gedean ongkosnya tuh Nah, kalau udah 5 menitan, kulit udah bisa diangkat dan ditiriskan dari minyak Sementara itu, bisa nyiapin lauk lainnya nih Karena konsepnya cepat saji, jadi semua bahan udah dibalurin bumbu Jadi di sini, tinggal digoreng satu persatu Biar pas disajiin tuh, masih hangat Kamu bebas pilih topping kok Bisa semuanya, bisa cuma kulit aja Atau bisa juga cuma pake tambahan telur ceplok aja Yang jelas, ini bakal bikin kamu kenyang banget Harganya juga ramah banget guys di kantong Bisa lan, nraktir cewek-cewek satu kecamatan Dengan 20 ribuan aja, kamu udah bisa ngerasain nasi kulit dewa Lengkap dengan tambahan topping lain Cus, cobain deh guys Enak sih enak, Neng Tapi jangan kebablasan juga ya Karena semua yang berlebihan itu, gak baik Asik Apalagi si nasi ini, sering banget jadi kambing hitam orang diet Yang mau ngurusin badan, banyak yang milih gak makan nasi Karena dianggap memiliki karbohidrat yang cukup tinggi Kelebihan karbohidrat juga bisa memunculkan penyakit Seperti obesitas, kolesterol, dan diabetes Tapi, apa bener nih guys, sebegitu bahayanya makan nasi? Mari kita tes dulu Ada 4 bahan makanan nih Putih telur, nasi putih, kentang goreng, dan mie Caranya gampang guys Masing-masing bahan dihaluskan Terus ditetesin obat merah Iodin povidon yang biasa digunakan sebagai antiseptik luka Yang warnanya berubah menjadi biru atau ungu Tandanya punya kandungan karbo yang tinggi Semakin pekat warna Menandakan semakin tingginya kandungan karbohidrat di dalamnya Wah, dari sini sih udah ketauannya guys Yang paling rendah karbohidratnya adalah telur Sementara yang paling pekat jatuh pada kentang goreng So, the choice is yours guys